Kita mempelajari tiga kitab dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat, yaitu Amsal, Pengkotbah, dan Ayub. Dan ketiga kitab tersebut mengajukan pertanyaan yang sama. Apa artinya memiliki kehidupan yang baik di dunia? Jadi, kita sudah membaca Amsal yang bisa digambarkan sebagai guru muda yang cerdas. Kitab Amsal berisi tentang pencarian hikmat yang merupakan sifat Allah yang ditenun ke dalam realita kehidupan. Pengamsal ini sangat optimis bahwa dengan hikmat, kita bisa membangun kehidupan yang sukses. Lalu kita sampai pada pengkotbah yang lebih seperti kritikus paruh bayang tajam. Dan ia berkata, Engkau pikir memakai hikmat akan membawa kesuksesan. Sebaiknya engkau berpikir lagi, karena segala sesuatu di bawah matahari adalah kesiasiaan. Itu adalah kalimat yang sering digunakan dalam kitab ini. Tapi, untuk memahami kitab ini, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kita mendengarkan dua suara. Jadi, pertama, suara seorang guru, dan kita menjulukinya sebagai kritikus. Dia adalah suara utama dalam kitab ini. Tapi, dia diperkenalkan kepada kita oleh sosok lainnya, yaitu penulis. Penulis ini adalah orang yang mengumpulkan kata-kata kritikus. Dan kemudian di akhir kitab ini, dia merangkum semuanya menjadi pesan penutup. Jadi, mengapa penulis ingin kita mendengarkan kritikus? Penulis ingin mengubah sudut pandang kita akan dunia ini secara total. Penulis akan membiarkan kritikus mengeksplorasi tiga hal yang sangat meresahkan tentang dunia ini. Dan kami harus mengingatkan bahwa ketiga hal ini cukup menguras pikiran. Ya. Nah, pertama adalah berjalannya waktu. Atau seperti kata kritikus, Generasi yang satu pergi, dan generasi yang lain datang. Tetapi bumi ini, sudah ada di sini lama sebelum kita, dan akan terus ada lama setelah kita. Tidak ada yang mengingat orang-orang dari masa lampau. Dan orang-orang dari masa depan pun, akan dilupakan juga oleh orang-orang yang datang sesudah mereka. Jadi, dalam skala kosmik, kamu dan saya, kita semua hanyalah sebuah kedipan. Bintang-bintang dilahirkan, lalu mati, dan membentuk planet-planet yang mengorbitkan bintang-bintang baru. Dan planet-planet itu berubah seiring berjalannya waktu dan akhirnya terbakar. Di tengah-tengah jagad raya, seluruh keberadaan kita seperti sebuah kedipan di dalam waktu, yang membawa kita pada pengamatan kedua dari kritikus yang meresahkan, yaitu bahwa kita semua akan mati. Manusia memiliki nasib yang sama seperti binatang, yaitu kematian. Semua orang, orang benar dan orang fasik, orang baik dan orang jahat, orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan maupun yang tidak, mereka semua memiliki nasib yang sama. Semua aktivitas dan kegilaan ini, kemudian kita semua akan mati. Ehm, buku ini sungguh memusingkan. Begitu pula hal terakhir yang meresahkan kritikus yang adalah kehidupan yang bersifat acak. Jadi menurut Amsal, kehidupan tidaklah berjalan secara acak. Ada hubungan sebab akibat yang jelas antara melakukan hal yang benar dan mendapatkan genjarannya. Namun kenyataannya, kehidupan tidak selalu berjalan seperti itu. Kritikus telah mengamati bahwa ada kesalahan dalam sistem. Dia menyebutnya sebagai nasib atau seperti kata-katanya, Jadi intinya adalah bahwa kita tidak bisa benar-benar mengendalikan apapun dalam hidup ini. Karena semuanya sangat tidak bisa diprediksi. Jadi jika kita ingin memahami kehidupan, maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk sebuah kejatuhan. Nah, di sepanjang kitab ini, kritikus memakai penumpamaan untuk menggabungkan semua hal-hal yang meresahkan ini. Hampir 40 kali kritikus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah hevel. Hevel adalah bahasa Ibrani yang berarti asap atau uap. Seperti asap, kehidupan itu indah dan penuh misteri. Asap memiliki sebuah bentuk. Namun, sebelum kita menyadarinya, dia sudah berubah menjadi bentuk yang baru. Dan asap terlihat padat. Tapi coba peganglah. Asap itu akan menerobos keluar melalui sela-sela jarimu. Dan ketika kita terjebak di tengah-tengah asap yang tebal seperti kabut, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, terjemahan modern kita telah kehilangan pesan perumpamaan ini. Biasanya, hevel diterjemahkan sebagai kesiasiaan. Namun, jika kita baca secara teliti, kritikus tidak mengatakan bahwa kehidupan ini tidak mempunyai makna. Dia hanya mengatakan bahwa maknanya seringkali samar. Seperti asap, kehidupan ini sangat membingungkan, membingungkan, dan tidak bisa dikendalikan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Nah, anehnya, kritikus pertama-tama mengakui sudut pandang Amsal. Dia berkata bahwa sangat baik untuk membelajari hikmat dan hidup dalam takut akan Allah. Oh ya? Tapi dia baru saja mengatakan bahwa hikmat tidak menjamin kesuksesan. Namun dia tahu, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kedua, kritikus berkata bahwa karena kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, maka berhentilah untuk mencoba mengendalikannya. Belajarlah untuk memegang sesuatu dengan tangan terbuka, karena kita hanya bisa mengendalikan satu hal saja, yaitu sikap kita terhadap keadaan saat ini. Janganlah khawatir, kata kritikus. Tapi pilihlah untuk menikmati obrolan dengan teman-teman, atau hangat matahari di wajahmu, atau makan bersama orang-orang yang kita kasihi. Hal-hal sederhana dalam kehidupan. Ya, hal baik dan buruk. Keduanya adalah anugerah Allah. Itu adalah hikmat yang mengejutkan dari pengkotbah. Mendengarkan kritikus sangat menyakitkan, dan dapat membawa kita pada kegelapan. Dan itulah mengapa penulis berbicara di akhir kitab ini. Dia tidak ingin kita hilang harapan. Dia ingin membuat kita menjadi seseorang yang rendah hati dan percaya, bahwa hidup itu memiliki makna, bahkan ketika kita tidak benar-benar memahaminya. Dan kelak, Allah akan menghapus Hevel, dan membawa keadilan atas segala perbuatan kita. Penulis mengatakan bahwa respon yang tepat terhadap semua ini adalah, dengan takut akan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Dan itulah isi kitab pengkotbah. Nah, ada satu suara lagi di dalam sastra hikmat Alkitab, dan itu adalah kitab Ayub. Dan Ayub akan membawa perspektif terakhir yang sangat kita perlukan, dalam perjalanan kita mencari hikmat. Terima kasih telah menonton!